Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Alk Channel, berikut ini lanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Tamam Arkadaşlar, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like, selamat menonton semuanya. Di scene ini, Cemre dan Nedim akan membuktikan hasil dari obat Nedim dan suntikan yang dibawa senis, tapi semuanya malah berbalik. Saat Cemre memberikan bukti kertas pada Agah, Agah malah meremasnya dan membuangnya. Cemre terkejut dan tidak mengerti, lalu Agah membalikan badan Cemre, dan Cemre terkejut melihat temannya, Yonja. Yonja teman Cemre yang membantu Cemre untuk mengetes obat dan suntikan senis yang diberikan pada Nedim. Lalu Yonja menghampiri Cemre dan mengatakan, aku minta maaf, aku tidak ingin mengecewakanmu, aku tidak punya pilihan lain, tetapi jangan konfirmasi dengan hasil tes yang saya katakan. Ceran menghampiri dan ikut bicara, aku mencium temanku, sayangku bagaimana kamu mencoba menjebakku, dia menjelaskan semua detailnya. Lalu Yonja mengatakan pada Cemre, kamu ingin mengubah hasil dariku untuk menyalahkan saudaramu. Cemre langsung menoleh pada senis dan berkata, apa jenis permainanmu, nona senis? Agah langsung memarahi lagi Cemre bahwa jangan menyalahkan istrinya. Lalu Seher masuk dan berpapasan dengan Yonja. Seher menyapa, tapi Yonja mendudukan kepala dan pergi. Saat ibunya datang, Ceran langsung memprovokasi ibunya. Ceran berkata pada Cemre, katakan juga padaku, beritahu ibumu bagaimana kamu membuat jebakan. Katakan saja padaku bagaimana kamu menjebak bayi tak berdosa di dalam perutnya karena rasa sakit untuk memutuskan pernikahanku, hanya untuk menghancurkan rasa kasihanku. Cemre menjawab, dia berbohong. Lalu Jeng datang, Cemre langsung menghampiri dan meminta Jeng untuk berbicara dan mengatakan yang sebenarnya soal suntikan itu. Lalu Agah meminta Jeng untuk mengatakannya. Jeng menoleh ke ibunya dan bilang bahwa dia tidak tahu tentang itu. Jeng langsung keluar dan berkata pada Cemre, maafkan aku. Agah menyuruh Senis membawa Nedim, tapi Cemre langsung memegang tangan Nedim. Agah marah dan berkata, siapa kamu? Dia adalah sepupuku, kesayanganku. Cemre menjawab bahwa dia tidak akan meninggalkan Nedim. Agah menyuruh Cemre keluar dan mengusir Cemre. Cemre tidak mau dan tetap memegang tangan Nedim, sampai Agah membawa Cemre keluar rumah dengan paksa. Saat Senis membawa Nedim ke kamarnya, Nedim mengingat masa lalu Senis dengan ayahnya. Di skin ini, Ceren memprovokasi ibunya. Seher menghampiri Cemre dan bertanya. Cemre menjawab bahwa kamu tidak percaya kepadaku. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Ceren kepadaku. Seher menjawab, aku melihatnya di rumah sakit. Bagaimana kamu memperlakukan saudaramu? Seher tetap membela Ceren dan menyalahkan Cemre atas semuanya. Cemre diam dan mengatakan, Ibu tidak percaya padaku. Kamu tidak mempercayaiku. Besoknya, Cemre mendatangi Yonja dan bertanya alasannya. Cemre berbalik dan pergi. Yonja mengatakan, Ceren. Lalu Cemre ingin menemui Ceren, tapi Cemre dilarang masuk ke rumah Karacai. Di scene ini, Cemre dikurung di kamarnya oleh ibunya. Ceren sangat ketakutan saat melihat tatapan Nedim ketika Ceren berdebat dengan Cemre. Lalu Ceren mengikat tangan Nedim. Oke teman-teman, sampai sini aja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi. Kalau kalian suka videonya, silakan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Hosh cakal, hadi bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.